Dua orang wakil rakyat nyaris baku hantam usai mengikuti rapat di gedung perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cianjur. Keributan dua anggota dewan ini terekam kamera dan beredar luas di media sosial. Agenda rapat anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat membahas pembentukan pansus rancangan peraturan daerah. Pada kamis siang 14 September awalnya berlangsung dengan lancar. Namun usai mengikuti rapat ada dua orang anggota dewan dari fraksi Partai Golkar yang nyaris saling baku-pukul di ruang badan usai waran DPRD Kabupaten Cianjur. Dalam video berdurasi 25 detik itu terlihat kedua legislator tersebut sempat terlibat kontak fisik. Namun sejumlah orang yang berada di lokasi kejadian berupaya untuk melerai koleganya yang sedang bertikai. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Rustam Effendi membenarkan kejadian yang ada di dalam video ini. Menurut Rustam pemicu keributan antara kedua anggota dewan tersebut hanyalah kesalahpahaman. Keduanya sudah dipertemukan dan telah bersikap seperti biasa layaknya sebelum terlibat keributan. Memang karena gak ada apa-apa juga gitu gak ada apa namanya gak ada perselisihan. Kita tadi habis rapat dan rapat dirapat juga lancar-lancar saja gak ada perdebatan apa-apa sama sekali gak ada gitu. Bahkan rapatnya juga cuma sebentar.